Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kenapa? Kebuka sendiri Siapa yang buka? Emang ada orang? Enggak, perasaan gak ada orang tuh Kosom Kok bisa kebuka sendiri sih am? Ya ampun Oke boy, di episode kali ini tuh Di video kali ini gue pengen bahas LCGC Ya, brio ini adalah LCGC Tapi yang sudah kita ubah, yang sudah kita modifikasi Jadi LCGC rasa Apa am? Rasa Mersi Jadi, konten ini bisa-bisa dibilang gue pengen Sebenernya bukan ngebantah sih Gue gak akan pernah ngebantah bahwa brio itu memang LCGC Nah, cuman pertanyaannya Dengan modifikasi-modifikasi yang ada sekarang di Indonesia Itu apakah bisa sebuah mobil brio ini Menjadi lebih nyaman, lebih enak dikendarai, lebih aman dan lebih safety Nah, itu pertanyaannya Jadi, simpelnya sekarang gue mau kasih tau ke sama temen-temen semua Sama kalian semua boy Brio LCGC yang dibangun oleh tim HSR Wheel ini Sudah benar-benar dibangun dengan konsep yang cukup matang Jadi, bukan serta-merta Wah, pasang ini, wah pasang itu, wah modif ini, wah modif itu Semuanya itu ada fungsinya boy Terutama, contohnya Brio LCGC Mobil LCGC ngapain sih dipakai yang ngebot-ngebutan Pasti banyak yang komentar kayak gitu kan Nah, untuk bukan menghindari ya Sebenernya gini Memang karena basicnya gue orangnya suka ngebut Suka agak kenceng di jalan Agak-agak doang loh Gak kenceng-kenceng banget Suka agak kenceng Jadi, ketika gue bangun mobil ini Gue harus benar-benar memikirkan Banyak hal Terutama salah satu komponen yang paling penting itu adalah Masalah safety dari mobil ini Ini ya Safety dari mobil ini Yang pertama Oke boy Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Fatmawati Radio Dalam Haji Nawi Nama tokonya Metro Rims Nah, bagi kalian yang tinggal Di daerah Haji Nawi, Fatmawati Atau Radio Dalam sekitarnya Jakarta Selatan Kalian bisa langsung datang aja Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja Nih Kepoin dan follow akun Instagramnya Gue akan coba masuk ke dalam bagian Kaki-kaki Apa sih yang membedakan LCGC dengan mobil yang non-LCGC Kalau menurut gue secara Sudut mata gue nih Pandangan gue Yang pertama itu ya pasti dari kaki-kakinya Bener gak sih? Kaki-kakinya pasti akan berbeda Kenapa? Karena kaki-kaki yang bikin mobil jadi nyaman Kaki-kaki yang bikin mobil jadi lebih enak dibawa Nah makanya yang pertama Untuk suspensinya Kita udah rubah Suspensinya bukan lagi menggunakan shop breaker Tapi sudah menggunakan coil over Ya itu yang pertama Yang kedua Setelah menggunakan coil over Kita tetap tambahkan lagi stabilizer aktif Untuk meredam Apa namanya Goncangan-goncangan Atau Rem-rem mendadak Yang bisa menyebabkan mobil itu jadi nungging Kita gunakan prime SAS Di dalam pair coil over kita Itu yang pertama Yang kedua Nih teman-teman harus lihat Terutama di bagian sini Bisa lihat di bagian dalam Ini kita pasang Big bracket Ya jadi ini adalah Kita upgrade dulu remnya Remnya kita upgrade Kenapa remnya kita upgrade? Karena simpelnya gini Kalau orang mau ngebut itu gampang Tinggal injek gas aja Siapapun bisa ngebut Pertanyaannya kalian bisa nge-rem apa enggak? Nah itulah alasan kenapa gue ganti Cakram depannya Dengan big bracket dari HS Airwheel Nah big bracket ini Dia ini ya gue menggunakan Diameter 185 mm Kenapa gunanya gak besar-besar banget Karena gue masih mau pakai ring 15 Ya ditambah dengan kalipernya ini Dia memiliki kekuatan 4 pot Jadi 4 kali tenaganya lebih besar Dibandingkan dengan cakram biasa Dengan kaliper biasa Ini yang paling penting Selanjutnya untuk bagian pengereman Teman-teman juga harus lihat ke belakang Nah selain di depan Teman-teman juga pasti tahu Kalian semua pasti tahu boy Kalau obrio itu memang dari Dari pabriknya Mau dari tipe yang S Yang paling rendah nih si obri Bahkan sampai tipe yang RS sekalipun Belakangnya pasti tromol Tromol Ini yang gue ganti Ini udah kita ganti Menggunakan cakram Dengan 2 kaliper Lihat nih Ini ada 1 kaliper Dan disini ada 1 kaliper Jadi pengeremannya Bukan lagi menggunakan tromol Jadi sudah menggunakan Disc brake depan belakang Bahkan depannya Sudah di upgrade Menjadi big brake kit Nah that's why Kenapa Gue berani Bahwa Mobil LCGC ini Sedikit lebih kencang Dibandingkan Yang lain gitu Karena apa Ya pengeremannya Kita udah percaya Karena sudah kita upgrade Dan sudah kita kembangkan Menjadi Mungkin bagi gue ya Menurut gue secara pribadi Kaki-kakinya udah bukan LCGC Sudah berubah LCGC dengan Basicnya tromol Lalu dengan Sobraker yang Sobraker apa sih Kalau biasanya itu namanya Gue lupa Bantu Bantu jawab aja Kalau misalnya kalian ingat boy Sobraker seperti itu Ini sudah kita rubah semua boy Ya kan Terus selanjutnya Pengereman kaki-kaki udah Oh Ban yang pasti ya Bannya Di belakang itu kita pakai PHI Yang depannya Kita pakai yang semislik Yang dimana semislik itu Memiliki kemampuan Untuk Lebih Apa namanya Lebih erat ya Lebih menjaga kestabilan Kepada asfal nih Ini acelera 651 sport nih Ini bagus banget Kenapa makanya gue bikin belang Harusnya sih sebenarnya Kalau mau lebih safety lagi Depan belakang pakai semislik Cuman berhubung mobil ini Gue pakai untuk salom Jadi bagian di belakang itu Gue butuh yang sedikit Agak lebih licin Kalau pakai semislik Bisa-bisa nanti Obri gak mau Ngecol gitu boy Nah Itu dah Untuk kaki-kaki Udah Terus selanjutnya Kita Gue tadi mau masuk Seperti yang tadi kalian lihat Ya Cukup dengan remote aja Ini udah bisa Kacanya ketutup sendiri Canggih kan Iya Gue aku ini masih LCGC Tapi LGC LCGC LCGC Yang sudah dikembangkan Yang sudah dimodifikasi Boy Tinggal Set 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 Ini gue menggunakan Plug and play Dari Auto Project Ya kan Mereka sudah bisa Menyiapkan Itu bener-bener gampang banget Cuma instalasinya gampang Gak lama kok Paling juga Berapa menit ya kemarin 10 menit lah ya Sengaja jam kurang Dan ini sudah bisa Bayangkan Kalian keluar dari mobil Lupa Nutup jendela Yaudah gak usah repot-repot Stutter lagi Ngunci kontak lagi Untuk ini Gak usah repot-repot Ini semua udah bisa Ini baru dari bagian luar Selanjutnya kita Gue pengen ajak teman-teman Buat masuk ke bagian dalam Nah Untuk bagian dalamnya Nih Seperti yang gue sudah pernah bikin videonya Kalau misalnya belum Kalian bisa nonton di atas Kita sudah menggunakan Jok yang elektrik Dengan tingkat kenyamanan Yang Menurut gue Bisa 3 kali lipat Dibandingkan jok standar Dari Si LCGC Brio ini Ya Makanya kenapa gue bilang Ini LCGC Tapi yang sudah dimodifikasi Jadi Jadi nyaman gitu loh Nih Joknya sudah elektrik Coba kita turunin Tuh Dia bisa turun sendiri Jadi udah gak ada lagi tuh Nah Coba bayangkan LCGC mana yang bisa menggunakan Joknya jadi Gak ada boy Udah di upgrade semuanya boy Jadi gak usah sedih Ya Ditambah dengan interiornya Ya teman-teman pasti udah pada tau ya boy Kita udah apa segala macem Lalu selanjutnya Untuk mendukung kinerja mesin Seperti tadi gue bilang Gue memang agak suka sedikit ngebut That's why gue menggunakan Dustech Unichip Ini teman-teman bisa lihat Itu ada di dalam Itu namanya Unichip Itu adalah untuk Alat untuk Apa sih namanya Untuk memaksimalkan Apa namanya Kayak bensin Angin segala macem di mesin Tanpa merombak mesin ya Jadi mesinnya bener-bener Belum diapapain Ya Mesinnya belum diapapain Kita cuma pasang Unichip Plus Full set X-House Dari ORD X-House tuh Jadi ORD X-House itu Selain Menginstalasi Full set Dia juga menginstalasi Performa mesin Yaitu di Unichip Nah Kan kalian juga udah tau ya Gue udah berapa-berapa kali Sini Kita tetap harus kesana boy Kita Kalian udah tau Kita udah beberapa kali Kasih tau sama kalian Bahwa OBRI ini memiliki Dua suara kenalpot Yang berbeda Nah Jadi sekarang Gue akan kasih contoh sama kalian Ini Nah Teman-teman bisa denger Ini dengan kenalpot standar Tuh Dia cuma agak sedikit ngebah Sedikit doang Tapi masih standar Bunyinya masih Masih kalem gitu loh Maksudnya gak berisik gitu kan Jadi mau dibawa di Di pejalanan yang kecil Mau yang padat penduduk Juga masih enak Tapi ketika mau ngebut Atau kalian mau Misalnya Gue jiwa mudanya keluar lagi gitu Kalian pengen ngebut-ngebut Segala macem Tinggal pencet B Eh sorry Pencet A Suara kenalpotnya udah berubah Ya kan Keren-keren gak? Keren-keren lah ya Tuh Keren-keren gak? Nah sudah berubah Berisik Matiin lagi Simple Berisik matiin Mau berisik hidupin Nah Udah aja banyak banyak Kalbin sini abis boy Lalu selanjutnya Nah teman-teman Bisa lihat langsung ke depan Oke Sudah gue hidupin Nih Ini Ini adalah hasil kerja tangan dari Yong Motor dan Tim Yang Motor Indonesia Teman-teman bisa lihat Ini Pro G Ini terang Terang banget Tapi Dia diarahkannya itu gak ke atas Tapi tetap ke bawah Bisa teman-teman lihat pantulannya disitu Itu masih terang Terang banget nih Ini Jam 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 4 ya Setengah 5 Itu terang tuh Coba Arain ke sana Kelihatan gak? Kelihatan ya? Nih Lihat nih Boy Ini terang banget nih Ini keadaan Jam 5 sore Tapi ini terang banget Ya Jadi bukan hanya sekedar RC GC lagi Dengan menggunakan lampu biasa Lampunya pun juga sudah di upgrade Supaya Kalau misalnya jalan malam Apa segala macem Ya Lampunya sudah mendukung Kayak gitu Nah Untuk masalah selanjutnya Kenyamanan berkendara Head unitnya itu Sudah kita upgrade ke Android Nih Head unitnya di upgrade Itu kita Kita belinya itu di Asuka Car TV Ini merek head unitnya Namanya Mirai Nah Dia bukan hanya membesarkan Si head unitnya aja Tapi dia juga memberikan Ini nih Yang paling penting Frame nya Frame nya juga dia ganti Dan teman-teman bisa lihat tampilannya Tampilannya udah Android Ya Yang dimana bisa disambungkan langsung oleh Wi-Fi Atau Sebenarnya kita ada Udah dapet Apa namanya? Modem Nah itu tinggal taruh kartu Cuman gue belum sempat beli kartunya Nih disini udah ada semuanya nih Teman-teman bisa lihat Ada Google Maps Ada Netflix Ini nih yang paling ngaco nih Ada Netflix boy Kita bisa nonton Netflix di mobil Makanya gue pikir Kayaknya kalo bikin perjalanan jauh Seru juga sih Kalo beta di jalan bisa nonton Netflix Ada Waze Ada Youtube Ada Spotify Dan ya Kalo misalnya Mudah-mudah tulad apa ya Silahkan aja Tinggal Ini aja dan sudah ada TV nya juga Gitu Nah Jadi gimana boy? LCGC? Ya Memang LCGC Tapi rasanya sudah berbeda Tingkat kenyamanannya juga sudah berbeda Tingkat keamanannya pun juga sudah berbeda Gitu Oke lah Tutup dulu Nah seperti yang tadi gue bilang boy Kalo misalnya kalian keluar Lupa Gampang banget Tinggal kunci aja Nah Kacanya tutup sendiri Feren kan? LCGC apa yang kayak gini? Ya udah lah Ya kurang lebih sih Seperti itu Gue bukannya mau menyangkal Bahwa Brio ini LCGC Enggak Cuman kemarin itu sempet rame Karena adanya Ambulan yang dihadang oleh Brio warna kuning Kebetulan Kita kan juga pake Brio warna kuning Jadi gue agak-agak Sedikit keberatan Kalo misalnya Brio warna kuning ini harus digeneralisasi Gitu kan Wah LCGC sekarang begini Begini Wah Brio warna kuning begini Enggak boy Enggak Yang salah itu bukan mobilnya Bukan brandnya Bukan Honda Brio-nya yang salah Bukan Honda Brio kuningnya yang salah Tapi Si pengemudinya yang salah Sekali lagi gue ingetin Gue tidak menyangkal bahwa Brio ini adalah mobil LCGC Gue tidak menyangkal sama sekali Tapi seperti yang tadi gue sampaikan Dan LCGC ini sudah kita modifikasi Ya jadi menurut gue Brio yang Obri ini udah Lebih enak dibandingkan dengan Brio-brio lainnya Itu kalo menurut gue Apalagi Brio-nya Hardy ya Gak apa namanya? Bridi Aduh Jauh deh Kemarin bilang di video Katanya mau bikin lebih canggih Daripada Obri Mau bikin lebih bagus Daripada Obri Mana buktinya? Gue belum ada lihat dia update Modif-modif tuh Kayaknya dia bercanda deh Emang bisa gitu Kayaknya dia udah nyerah duluan Coba Mas Hardy Bisa gak ngalahin Obri? Coba dong Coba dong Gue tunggu Bridi Ayo Oke boys Sekali lagi gue ucapin Terima kasih banyak Udah menyelesaikan video ini Jangan lupa Jangan generalisasi kesalahan Kalaupun memang ada kesalahan Bukan berarti Satu salah Semuanya salah Bukan Bukan berarti Satu salah Semuanya salah Tapi kalian udah harus Lebih cerdas Kalo memang pelakunya Si A Ya berarti bukan Brio kuning yang salah Tapi orangnya Oke Gue di Raya Sendo Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat Haeser Sub indo by broth3rmax